Intro Hai teman-teman hari ini saya dan Ciuto akan menunjukkan cara membuat nasi liwet Ini berasnya sudah dicuci ya Nah sekarang kita nyalakan api Kita pakai panci salad master Tidak usah pakai rice cooker Ini ada daun salam, langkuas ini Sama serai dan daun jeruk Daun jeruk ini Sama bawang merah Sama bawang merah, oke Kita tidak pakai santan Oh canola oil Cepat banget ya dia panasnya Oseng-oseng Ini semua masukin aja Masukin ya Kasih air dulu ya Berapa banyak? Satu cup One cup Kasih garam Garam berapa banyak? Garam sedikit aja Dikit Setengah sendok teh Atau Sama kasih gula sedikit Gula juga setengah sendok teh One cup of rice Wait for 10 minutes Kita mau bikin apa dulu sekarang? Kita mau goreng tempe sama tahu Ini kok ukurannya lain ya? Iya ini wok kecilnya 3 quad Ada reknya limited edition Kita goreng tahu tempe disini ya Kita rebus sayurnya buat urap ya Urap 3 spoons of water only Ini sudah 10 menit Cioto kita coba lihat ya Sudah matang belum ya? Wow So fragrant Wanginya kecium banget ya Sudah bunyi klik-klik-klik ya Sudah bisa kecilin apinya 2 menit 3 menit juga udah cukup Oh ini vacuum kayaknya ya Susah Wow Nah ini hanya pakai air tadi 3 atau 4 sendok air aja ya Tidak angus ya Tidak angus Tetap bagus Terus dia punya warnanya Segar Fresh Kita berikut kasih kemangi ya Cioto ya Nah ini grated coconut Yang sudah dikasih cabai Bawang putih Kencur Gula merah Gula merah Garam Garam Hey Hey Gula merah Benaga Selamat menikmati Hai Gula merah Gula merah Gula merah Gula merah Tidak, itu adalah plan-based, tentu saja. Terima kasih. Ini yang saya suka. Ini sudah siap, yuk kita makan dulu. Let's go. Teman-teman, siang ini saya didatangi suatu tamu yang istimewa. Namanya Gloria, terima kasih untuk datang. Dan terima kasih juga Ciwta sudah siapkan lunch kami hari ini adalah nasi liwet bersama tahu dan tempe goreng dan sayur urap. Doa dulu ya. Okay. Let's pray Father, we give you thanks for this beautiful evening. It's our God. Baik, hari ini kita punya kesempatan yang sangat-sangat spesial. Bisa ngobrol-ngobrol dengan teman saya yang sudah berapa tahun ya? Kenalannya Gloria, coba ya. It's been that long. It's been that long. It's been that long. It's been like 25, at least 25 years. And what have you been doing all this time? Wow, this pandemic has struck our nation for almost 2 years, right? Last year, March 2020. Yes. I've been working from home all this time. Yes. Hampir tidak pernah keluar. Most of us. Di rumah, most of the time. Pandemi ini membuat kita semakin sadar bahwa setiap orang diingatkan bahwa kita butuh Tuhan, butuh lebih lagi gitu ya. You need health, you need protection. You need protection. Ya kan? Because money cannot save you. Pandemi, right? You know, your money cannot save you. And then the other thing is from another perspective is like this, Gloria. If we don't take care of our health. Ya, kita itu nggak jaga kesehatan itu. Itu kita tidak bertanggung jawab dengan anggota-anggota yang sekeliling kita, anggota keluarga. Karena if something happen to us, if we are ill or something, that automatically will be another, you know, effects then they will have to, you know, terganggu juga kan mereka punya aktivitas. Ada orang yang nggak terdampak ya. Semua tanpa terkecuali terdampak. Baik, teman-teman. Apa yang kita berbincang hari ini ada manfaatnya buat kalian juga. Amin. Semoga semua sehat-sehat ya. Sampai ketemu lagi di tayangan berikut. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.